Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Kali ini kami akan membahas mengenai kemakmuran atau kejayaan Nusantara pada tahun 2045 mendatang berdasarkan penglihatan banyak orang indigo yang bisa melihat masa depan menjelaskan Pada tahun 2045 Nusantara akan memasuki zaman emas atau kejayaan Menurut banyak orang indigo menyebut nanti tepat 1 abad atau 100 tahun Indonesia merdeka akan dipimpin oleh Ratu Adil yang disebut Satria Pinin Penglihatan para orang indigo tahun 2045 Nusantara jaya sama seperti penglihatan Presiden ke-6 Indonesia yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut tahun 2045 Indonesia menjadi Negara emas Nusantara akan sangat maju dan menjadi salah satu negara terbesar di dunia Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono adalah keturunan Raja Majapahit ke-14 Dan Susilo Bambang Yudhoyono juga seorang indigo jadi penglihatan Susilo Bambang Yudhoyono mengenai Zaman Indonesia emas tahun 2045 dibisa dipercaya Namun prediksi Indonesia jaya tahun 2045 bisa saja dapat berubah lebih cepat sebelum tahun 2045 Ataupun justru lebih lambat setelah tahun 2045 karena semua tergantung kehendak dari Allah Sebagai orang Jawa banyak yang meyakini ramalan Prabu Jayabaya karena sudah terbukti banyak Pradiski Prabu Jayabaya yang terbukti kebenarannya Berdasarkan penglihatan Prabu Jayabaya dalam jangka Jayabaya sebelum memasuki tahun 2045 bangsa Indonesia akan terlebih dahulu memasuki masa-masa yang sulit Bangsa Indonesia akan diterpa banyak masalah ekonomi dan mengalami gelombang bencana alam yang Datang silih berganti sebelum tahun 2045 Zaman tersebut disebut zaman gorogoro Bangsa Indonesia akan nyaris hancur di zaman gorogoro hingga akhirnya muncul Satria Piningit Atau Ratu Adil yang tanpa diduga muncul membenahi Nusantara Setelah dipimpin Satria Piningit Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 akan dijalankan dengan Sebenar-benarnya hingga terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur Diakini aset bangsa Indonesia yang berada di luar negeri akan dibawa kembali oleh Satria Piningit Selain itu sumber daya alam yang ada di bumi Nusantara akan dikelola dengan baik dan bijak Hingga hasilnya Sebenarnya Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya namun sejauh ini pemimpinnya tidak dapat mengelola dengan baik pada di tahun 2045 diakini sudah tidak ada lagi partai politik Kemungkinan besar sistem negara Indonesia akan berubah tidak menganut sistem presidensial lagi Pada tahun 2045 saat dipimpin oleh Satria Piningit bisa saja Malaysia dan Singapura bergabung Kenusantara karena dahulunya Indonesia, Singapura dan Malaysia masih serumpun Jika tahun 2045 benar Indonesia akan menjadi mercusiar dunia maka 16 tahun lagi akan muncul Satria Piningit yang diakini kerutunan Raja Majapahit Pada zaman tersebut maka anak Anda yang menikmati masa kejayaan Nusantara yang dipimpin oleh Ratu Adil atau Satria Piningit Terima kasih telah menyimak informasi ini sampai selesai Jika ada informasi yang keliru kami memohon maaf Kebenaran hanya milik Allah dan hanyalah Allah yang maha mengetahui Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Terima kasih telah menonton